Youtube, Youtube, Youtube lebih dari TV Andovi paling takut sama Satu, dua, tiga Ceweknya Ya kita minta maaf banget Kalau disalahkan artikan Meaning asli GGS itu bukan itu Orang-orang selalu mengira Oh ini emang momennya mereka kan untuk ngancurin anak-anak Nggak Kita juga minta maaf, kita juga introspeksi diri Lain kali gue juga sadar Pas kita bikin lagu GGS, kita nggak sadar sebesar ini Halo guys Balik lagi di Radio Rusa Buang aja Gue kayak horror ya Kayak setan ya Kali ini gue akan sangat bangga untuk bilang Boom Ternyata boom itu asal-usulnya kita sudah tahu Yes Jadinya kita tidak akan lagi Menggunakan boom sebagai bercandaan ya Dan cuma di interview kali ini Seorang Skinny Indonesian 24 Bukan seorang berdua ya Mereka melakukan hal-hal yang belum pernah diungkapkan Radio manapun, TV manapun, channel Youtube dia sendiri pun belum pernah Yes Penasaran? Nggak Pasti nggak Ya udah Penasaran dong Penasaran nggak? Oh iya Penasaran Oh penasaran, oke Kalau penasaran Ya Nonton aja Oke Yes 114 tracks FM hits yang kamu suka Real Club Sky Ini bulan Agus disana tracks ya Yoi Besok ke 17an aja Udah Lu berarti udah siap dong melakukan berbagai hal-hal yang positif gitu Ya kan Ya Banyak loh contoh-contohnya Banyak Nggak buang sama sembarangan Pastinya Menghargai teman-teman lu sendiri Itu juga udah Wah Luar biasa men Sama ini pak Apa ya? Kalau misalnya Buat Lu mau buat video Nge-vlog gitu Bikin yang video berkualitas dong Itu Harus begitu Contohnya nih Kayak videonya Skinny Indonesia Men Wow Kedepan kita Kedepan kita nih Wow Harusnya belumnya gitu Wow Eh gimana sih kalian tuh Kalau opening Boleh tanya Bapak Presiden kita Kalau dia udah tau So what's up guys Apa Cups Wey 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 So what's up guys You open Cups Yeay Khas banget Itu emang khas banget tuh Andovi Dalopest Dan Jovia Dalopest Satu ada yang tinggal pacarnya Iya Gue Halo Halo Anna Aku terlalu tau Kepada semua temen-temennya Anna yang mungkin mendengar Dan pasti mendengar Hai Aku terlalu tau Oh lu miss temennya Andovi Salah ngomong aja Salah mulu Daripada salah beli Oke lanjut Oke lanjut Waduh Beli 5 tahun berkarya di Youtube kan ya Dan subscribernya Hampir 650 ribu akun Betul Kebayang gak sih Kalau kalian nih akan jadi Seperti sekarang ini Nah Dulunya Kajul Kalau dari gue enggak Andovi Kalau dari gue juga enggak Karena kita Kita mengawali ini Gara-gara Passion Ini untuk menyenangkan Did we think Bakal sampai segini ya Kalau lu kasih tau Kita lima tahun lalu Eh bro Lima tahun lagi Lu bakal bikin video Disana Gara sampai Sampai segini hari satu kita Kita bilang Lu gila ya Gak mungkin Jadi It's a journey Dan kita sangat Berterima kasih Kita misalkan gini Ya gitu lah Asyik Ya kita mensyukur Syukuri apa yang ada Siap Apa yang ada Ya karena hidup itu Anugerah Lagu Mulai lagi Mulai lagi Tadi kita bodohnya Kalau Sebelum ini Rai The Run disini kan Untuk Ombak Asbarah kan Gue cuma ngomong Rai lagu lu bagus Tapi Run House-nya Featuring gue juga Terima kasih banyak Siap Siap Oke siap Itu statement Kan Mbak Beh diplomat nih Siap Nyokap Berarti pernah tinggal Pindah-pindah dong Nah gimana itu Rasanya Gimana rasanya Menarik Karena menurut Kita mendapatkan perspektif Akan Indonesia Yang mungkin orang lain Bisa dapat Karena kita udah lihat Kita udah tinggal Di negara-negara yang beda Jadi pas kita pulang Indonesia Terus kayak Oh Kenapa ini seperti ini Bukannya menyonggungkan diri Beda Cuma mempertanyakan doang Dan enaknya pacarnya banyak Jadi pernah pacar bule Pacar Indonesia Pacar Asia Oh Kak Zio ngomongin Soal pacar-pacar banyak Zaman dulu Padahal di luar Lagi ada nyonggungan Nah Gak kedengeran Ada speakernya Oh ada Gak kedengeran Gak gak Dia diam aja Belum Berarti tiap negara Beda-beda cewek tuh Ya Pasti lah Kemudian Wajak satu cewek Ke negara ini Gak mungkin Negara mana aja Benda-benda Norwegia Denmark India Amerika Paling Paling Susah adaptasinya Dimana sih Kalau kita Mungkin kita cepat adaptif ya Kita adanya negara favorit Negara favorit apa? Kita gak ada yang susah Kalau bagi gue Denmark Kalau bagi gue Denmark India Wah India favorit lu ya? Iya Denmark India karena itu masa-masa SMA Ini masa-masa nakal gue lah Siap-siap Nakal Nakal di India Nakal di India Itu gimana sih Nakalnya tuh berseni Ada koreografinya Asik Nakal berkoreografinya Begitulah Nakal di India Gimana ya Menarik Pengalaman menarik sih Itu Terima kasih banget Pengalaman 3 tahun SMA di India Pengalaman yang sangat unik Itu bener-bener Open your view of the world Bener kata orang-orang Kalau orang-orang Lu sempit Lu tinggal di satu daerah Semua hidup lu Lu gak akan membuka Otak lu dengan Budaya-budaya luar negeri Budaya gini Karena budaya India pun Walaupun Asia Sangat-sangat beda Dengan budaya Indonesia Sangat membuka Apalagi kita kajot Tidak 7 tahun di Denmark Lama banget men Kelamaan itu Dan di Denmark kan gimana kajot? Di Denmark Ya di Denmark tuh dingin Terus Yang gue suka tentang Denmark adalah Sorry nih Gue agak ngeblank Yang gue suka dari Denmark adalah Cara kita hidup men Semua orang itu sama Di depan itu rata Contohnya menteri aja naik kereta Gak ada masalah Gitu Kayak hal-hal seperti itu Itu yang gue suka Sedangkan di Indonesia kan Gengsinya tinggi nih Naik motor aja bisa diputusin Karena gue gak naik mobil Ini channel Skinny Indonesia 24 ini kan awalnya adalah milik Andovi sendiri Ya kan? Dan dari sekian banyak hal Kenapa akhirnya Youtube nih yang dipilih? Gue pengen Youtube aja gitu Kenapa Youtube? Karena Youtube itu wadah yang perfect menurut gue untuk mengeluarkan kreasi gue Dan awal-awal gue cuma nyanyi-nyanyi Nyanyinya jelek suaranya Terus tuh menyerah Abis tuh ketemu Kak Jo Pas masuk ke UI ketemu Kak Jo Kak Jo juga bagi semester akhir di UI Langsung kita bikin video langsung Youtube Wadahnya bikin video-video kreatif kita Itu vakumnya lama kan ya? Sempet, sempet kayak Pas gue bikin-bikin lagu-lagu di India Abis kembali ke Indonesia Vakumnya lama Tapi abis tuh kita bikin video modus Modus kebetulan meredak Video awal-awal itu 2012 ya? Zaman-zaman Youtube gak kayak zaman sekarang Sebenernya kan itu pada semua orang juga nge-vlog kan Zaman dulu kan orang kalau di Youtube Jarang banget ya kayak gitu Ini ngapain sih sok banget di Youtube Sekarang mah semua orang asik-asik di Youtube Jadi gue sama kakak gue bisa bangga membilang Ya kita salah satu yang tua lah Senior-senior Walaupun muda Walaupun muda Tapi kita Budaya untuk kita ngerekam masukin ke Youtube itu Bisa dibilang kita ada beberapa orang lain Yang memulai ya Yang memulai 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 Kita bahagia sih Andovi gue pernah main di serial Malam Minggu Miko ya? Iya Kaju juga Jadi Kaju nulis di Malam Minggu Miko juga Oh nulis juga Gue sama kakak gue main dan nulis di Malam Minggu Miko Awalnya gimana bisa? Awalnya Radit nelfon kita habis ada video modus Modus putus Modus putus Jadi sebenernya Radit tuh super modus ya Iya Dia tuh ngincer salah satu talent cewek di video Youtube kita Iya Gitu Dia mau tanya nih cewek siapa Boleh gak minta kontaknya Radit juga ke modus Nah ujungnya minta ketemu Pas minta ketemu Dia minta kita nulis Nulis bareng Nulis bareng Nulis bareng Tapi abis itu Pas kita cabut Ditelepon sama Radit Dia bilang Andovi Rian nih mau cabut Rian ada Rian di Lu mau gantiin dia gak? Langsung Langsung kayak Ya kenapa tidak? Karena gue hati gue sendiri digantikan Siap Siap Banyak pesan selubung Satu kali ini Satu kata yang paling gue inget nih Belakannya selalu diinget dari kalian nih adalah Boom 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 Itu kalian yang buat sendiri Atau gimana tuh Kok bisa ketemu Kata boom Sejarah boom itu sangat menarik Karena boom itu pertama kali Diomongin secara langsung Itu Di video-video awal kita udah ngomongin sih Ada boom Di Indonesia versus bule Boom 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 Tapi yang bener-bener dikukukan boom itu Pas gue bikin video salam jombo Di video salam jombo Gue bener-bener ngomong So what's up Kenapa yang ini boom Jadi bener-bener terkukuh Tapi dari video modus Indonesia versus bule Itu udah ada beberapa Bener-bener ada boom Tapi boom-boomnya Bener-bener kebum-boom Pas Di salam jombo Di video salam jombo Gimana kalau abis ini kita boom-boom? Eh kenapa boom tapi ya Karena kalau analisis gue ya Karena kita ada satu sound efek di skinny Yang di ininya boom Boom Jadi lama-lama mungkin Kerekatnya di telinga Yandovie Jadi Yandovie ngomong boom Uju-jujunya gue kena boom Kemal sekarang boom Semuanya boom-boom-boom Nah itu kan Tapi kalau kalian semua gak percayakan Semuanya instru currently grinding dari siapa? Silahkan nonton Salam Jombo Silahkan Tahun 2013 Itu boom udah ada Boob 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 Ini jamjeremnya disini nih Pertama kali ya YouTube 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 Untuk lebih dari TV Tapi kita gak ngomong soal radio Radio jangan dengan kita Jadi aman aja Tapi kepikiran ya Kalau lirik ini bakal Segitu epic ya Nah itu dia Itu kan gue ngomongin Opini pribadi ya Tapi entah kenapa nih Jadi kayak meme dimana-mana Ini jadi pembahasan orang dimana-mana Yang berarti Banyak yang setuju Dan banyak yang gak setuju Ya berarti Kena Liriknya kena men Kayak suka gak suka Kena Suka gak suka Kena gitu Mau lu suka atau gak suka pesannya Kena gitu Itu yang mau gue ketekankan Banyak orang miskonsepsi Akan dari kakak gue ini Kalau kamu ngomong lebih dari TV Analogi Kalau gue ngomong apel-apel Lebih dari jeruk boom Apakah gue berarti gue benci jeruk? Enggak kan? Yang berarti kayak gue lebih suka apel Lebih dari jeruk Tapi belum berarti lu gak suka ngeruk Nah itu pendapat pribadi kita Kalau lu gak setuju silahkan Itu negara bebas Kalau lu gak setuju Tapi itu kan Itu lirik dari keresahan hati gue Karena ya Kalau dikajok kan YouTube-nya TV Tandovi kan ngerik dia YouTube dianggap remeh sama TV Nah itu ngerik dia Emang itu pengalaman pribadi kita aja Karena emang Bahas masa awal-awal YouTube kita bener-bener dianggap remeh sama TV Kan sering banget mereka ngambil video Pasang Gak kasih nama Gak kasih kredit Jadi ya Kalau emang kita ngomong begitu Dan orang-orang merasa Apaan sih lu? Tapi kan lu di TV gini-gini Kan bukan itu maksudnya Bukan itu Tapi gak apa-apa Kalau orang salah paham Atau mengambil ya Itu inti dari seni Kalau kita ngomong ABC Kalau lu terima DEF Yaudah itu Ya udah Seni seperti itu Tiba-tiba dalam gini ya Tiba-tiba pembicaraan Ini normal ya Baru kayak yang pertama nih Baru kayak yang pertama Gokil loh Lo bilang YouTube lebih dari TV Karena Salah satunya adalah Bebas dari subpolitik ya Iya Itu keomongan gue Nah Nah Bukannya sekarang Apa-apa Ya bukannya sekarang Politik juga udah ngerambah Nah Itu yang Kalau kita ngomong politik ya Di YouTube Belum ada Yang ada baru brand Yang kita tahu sejauh ini Tapi kalau politik belum Kalau ada YouTuber yang suka ngebahas tentang politik Mungkin iya Ada Cuma kalau dikendalikan oleh sebuah partai Atau sebuah golongan politik Kayaknya belum ada Belum Tapi Karena gue ngomong itu Gue takutnya mereka mulai masuk Karena omongan ini Gue takutnya orang mulai masuk Sebenarnya kayak Oh ya belum masuk ya Yaudah kita masuk deh Gitu kan Tapi ya Itu dia Karena masalah Kalau mereka masuk Ya itu inti dari YouTube Semuanya bisa masuk YouTube Itu intinya kan Siapa gue untuk ngomong Gue lo gak boleh masuk Lo gak boleh masuk lah Ini kan inti dari YouTube Itu intinya kan Nah itu dia So YouTube sekarang ini udah Powerful banget ya Menurut lo Seberapa persen orang Nonton YouTube nih sekarang Daripada TV Dibanding yang lain Kalau gue tuh Gak ada angka realnya berapa ya Gue gak bisa kasih tau lo kayak Ratingnya berapa Atau gimana itu Cuma yang pasti kayak Gue bisa ngebandingin reaksi orang Misalnya gini Gue sama Dovi kita kan Suka promosi film-film kita Dan kalau kita promosi film tuh Kita Cast kita juga ada yang dari TV Ada yang dari film gitu Respon fans yang dateng ke Premiere Itu sama aja yang ke kita Sama kayak yang ke bintang TV Sama kayak yang ke bintang film Yang berarti Reach kita sama dong gitu Jumlah fans yang dateng sama Jadi kita kayak Wow kita gak nyangka YouTube tuh bakal se-powerful ini Kita kira yang powerful tuh Bioskop tuh pasti lo bakal jadi terkenal banget dari bioskop Dari penyiar Lo bisa terkenal banget Ah enggak ternyata Dari lo bintang sinetron terhits Lo bakal ternyata banget Tapi ternyata emang Ya bener kata kalian YouTube sekarang tuh hitsnya minta ampun Karena yang menurut gue membedakannya Itu adalah Itu dia kayak Apa Lo berkarya Seada-adanya lo gitu Kayak lo You connect with an audience Ketika lo liat ada orang masak Lo pasti kayak Ini gue juga masak kayak gini loh Gitu gitu ya Kayak There's a level of connectivity Dan Dan menurut gue Secara pribadi Gue aja Udah jarang banget nonton TV Ya gue jujur aja Gue jarang banget nonton TV sekarang Kamal sih pribadi ya Gue kalau pulang Gue buka nonton YouTube Langsung gue buka ada apa-apa-apa Jadi ya Dan temen-temen gue sekeliling gue juga begitu Tapi apakah seluruh Indonesia Ya enggak Tapi kan gue mengambil dari pengalaman pribadi aja Itu sih Itu dari lo sih Sama mungkin bebas kreativitas ya Iya Lebih bebas berekspresi Cuma ya Banyak orang yang Menyalahgunakan ini sih Kayak bebas berekspresinya Ujungnya gak bertanggung jawab Nah terus orang bisa serang gue balik Dan orang bilang Kajo di GGS Lo di atas sofa sama cewek Yang busananya menunjukkan Apa gitu Ada yang tumpah-tumpah Kira-kira lagi minum Nah Pembelaannya adalah Pembelaannya Di budaya hip-hop sama rap Dari dulu Emang visualisasi sebuah lagu hip-hop rap Seperti itu Dan ini juga kita Upload ini bukan di channel seki Upload ini di channel si Yanknex Yang Notabene adalah Seorang rapper hip-hop Dan Yanknex dan Notabene Dari awal videonya Dia selalu gitu Jadi kita juga tahu Kalau kita gak mungkin upload konten seperti itu Di kita Gak mungkin Dan salah satu hal Kalau kita lanjut Mereka menurut mereka itu keren Sedangkan kita kan Emang menuangkan karya Karena ini keresahan kita Kita gak niru orang Kita gak apa Tapi ya Ya itu dia YouTube udah so powerful Kita jadi ditiru orang Dan kita gak tahu efeknya segitu Jadi kita minta maaf banget Kalau disalahkan artikan Atau orang salah mengerti GGS Tapi Meaning asli GGS itu bukan itu Kalau kalian benar-benar baca Dan dengan liriknya Itu benar-benar keresahan kita semua Benar-benar keresahan kita semua kok Dan Percaya sama itu Ketika ada komen-komen negatif Tentang lagu ini Kita sebagai grup Kita ngumpul duluan loh Orang-orang selalu mengira Oh ini emang momennya mereka Kan untuk ngancurin anak-anak Enggak Pas ini muncul Kita langsung ngumpul Kita langsung kayak guys Apa yang harus kita lakukan Kita ngumpulkan Kita pertama kali ada video kayak gitu muncul Kita semua langsung di grup Kita langsung ngomong Turunin semua video itu Kita gak mau video ini Beredar di Indonesia gitu Video-video Anak-anak ini gitu Berkata kasar atau apapun itu Kita gak mau itu terjadi sama sekali Cuma kita Kita matiin satu dua Tapi habis itu berjamur Udah kayak Out of control Habis dia apa-apa lagi gitu Tapi yang Ngomong-ngomong soal itu ya Panji ngomong Panji ngomong Di blog yang gue sangat menghargai banget Panji ngomong kayak Jangan blame the seniman Tapi blame Karya sekitarnya Dimana seniman itu Terus berkarenanya kayak gitu Oke gue ngomongnya gak jelas ya Misalkan ngomong Baca blog Panji Dan kalau orang tua yang marah Panji ngomong Guys Tanggung jawab yang paling besar Itu ada dari orang tua Dan Panji ngomong Pas ke Panji ngomong gitu Dia orang tua Gue tuh bener-bener Dia punya dua anak Dan gue bener-bener kayak Terima kasih banyak Panji Tapi kita juga minta maaf Kita juga introspeksi diri Lain kali gue juga sadar Pas kita bikin nabok ke GS Kita gak sadar sebesar ini Jujur Bakas 11 juta views Kita gak sadar Karena video yang Kemal, Buan, Dovi, Arab Gak ada yang pernah kena 11 juta Gak ada yang pernah ada Paling tinggi kita Indomisong 4 juta views Kita gak berkasar Impactnya segede ini Jadi Jadi Kita juga introspeksi diri Jangan Gue gak mau orang-orang berkira Oh mereka ini emang anak-anak sok ini Men It's not like Daikon Kita juga sadar Kita juga belajar Tapi kita juga bilang Karya kita juga ada maknanya Kalau lu dengeri-lengar Kakjo Kakjo lagi ngomongin Digital itu kenyataan Lu ketinggalan zaman Lu ketinggalan zaman Ando Video Pes gak pernah mandi Bajuan gak diganti-ganti Itu bener tuh Maksudnya Lirik gue Apa aja itu Lirik gue tuh maknanya Lirik gue tuh dibajuan di video ya Kalau kalian Iya bener Kalau kalian liat di videonya Kalau kalian liat di video Itu videonya gue Lagi dibisik-bisikin Itu simbolisasi haters Ando Video Karena gue sadar Ando Video gak pernah mandi ya Gak pernah ganti baju ya Lu gak pernah lulus tempat waktu dari Uji ya Itu gue ngomong Ando Video Pes gak pernah mani Gue Baju yang gini-gini Youtube gue Nah Abis itu gue ngomong Ya lu gak usah peduliin haters Abis itu Lirik gue selanjutnya Iya iya Lirik gue selanjutnya Itu ngomong Guys jangan peduliin haters Tapi gue ngomong dengan gaya hip hop Gue ngomong dengan gaya Gaya gitu Tapi gue sadar Wow impact gue sepeda ini Itu Itu gue sadar dirinya Gue minta maaf banget Kalau sampe anak-anak itu Gue bener-bener Bener-bener Sorry kok Itu bukan maksud kita sama sekali Ponakan gue sampe apa loh Wah Saya minta maaf banget Saya minta maaf banget Saya minta maaf banget Tapi gue juga percaya Anak-anak Indonesia Dan orang-orang Indonesia Juga pintar Dan mereka pasti Gue juga percaya Kalau kita Selalu kita mengira Kalau penonton Indonesia Kayak gini-gini terus Lu jangan membodohi Karena lu untuk Untuk penonton lu Itu menurut gue Dan lirik Si Youtube-Youtube Lebih dari TV Itu dari Kanyewes Jadi Kanyewes sendiri Ngomong Gigi-gigi-gigi Jauh-jauh Karena Itu keresahan dia Dia bilang Brand A Lebih besar Daripada brand B Tapi kalau nadanya Suatu hari jadi masalah Gimana? Nah itu Kita udah tanya Masalah ini Masalahnya Kanyewes juga copy dari Drake Kan Drake kan Jaman-jaman Drake Jaman-jaman 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 Terus gue liat Kalau Kanyewes bisa ngambil dari Drake Kenapa gue gak bisa ngambil dari Kanyewes Itu namanya Lu nge-sample flow-nya rap Tapi lu nge-sample satu-satu flow-nya Itu sih udah awam banget di hip-hop sih Dan malah Kalau lu nge-sample flow orang Biasanya itu di hip-hop Itu diliat lu respect rapper Berarti lu ikutin gak dia Berarti lu respect dia Tapi lu jangan satu 16 bar lu Itu apa? Nyontek namanya Jadi ibaratnya lu kayak ngambil sedikit Kayak lu terinspirasi sedikit Dari kata-kata dia Seniman tuh selalu terimakasih mas seniman lain Iya bener Bener, bener setuju gue Hmm Nice, nice Berarti nanti GGS project selanjutnya akan lebih positif nih ya? Maksudnya lebih Kita gak positif Tiba-tiba kita ngajarin orang tentang Matematika Tiba-tiba berubah proyek gitu kan Kita tetap akan tetap di hip-hop rap Cuma kita akan lebih bertanggung jawab Gue cuma sebilang itu doang Iya Karena kita sekarang Oke nih Rich lagu kita segede ini Iya Kita sadar Kita sadar Iya Iya Nah, 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 nah Di yang interview 5 tahun nih ya Iya Joky sempat bilang Kalo lu gak suka YouTuber direndahin sama TV Iya Itu Yang lu maksud Seperti siapa? Siapa? Atau Mungkin ada Sebenernya sih KalianBA Bukan siapa Kita gak ngomongin siapa-siapa Di sini kita ngomongin Industrinya sih Industrinya Maksudnya gini Ada banyak YouTuber ada banyak youtuber yang benar-benar iseng tapi ada banyak youtuber yang benar-benar terkonsep kita bikin video per minggu kita bikin konsep dengan gini buktinya kita 5 tahun di youtube loh kita bukan yang story to say kita bukan yang tiba-tiba naik terus hilang di youtube kan banyak kan yang tiba-tiba naik kita juga dulu sempat meledakan tapi abis itu kita sustain dan jujur aja gue gak suka orang datang ke youtuber manapun yang menganggap konsepnya serius dan mereka bilang, oh lu iseng doang bro lu iseng, iseng ini pekerjaan buat kita, ini penghasilkan duit buat kita, kenapa lu harus menendakan profesi kita kalau kita gak menendakan profesi lu itu aja sih itu aja karena sekarang juga jadi pegang lata sampe daily vlog sampe bikin salah beli apa salah jual, salah beli menurut kalian gimana yang kayak gitu-gitu nah kalo gue ya, personally terhadap yang salah beli mungkin menurut gue tuh kasusnya kita dibesar-besarkan karena banyak orang melakukan kesalahan di youtube cuma dia ke expose di waktu yang tidak tepat karena gini, gue jujur aja kita juga melakukan kesalahan di youtube tapi kenapa dia dinilai segitunya sedangkan kita gak dinilai berdosa seberat dia gitu jadi emang ya nasib orang sih ya gimana gitu gimana, mungkin kita gimana deh via kalo menurut gue, gue jujur-jujur aja langsung ngomong namanya rando deh siap-siap, gue juga gak tau pelawaran susu rando, dulu tuh kita temenan sampe sekarang masih ada masalah kita gak ada masalah dengan dia kita gak ada masalah dengan dia dia membuat kesalahan dia mencoba kembali dan kenapa orang masih judge kalo lu orang yang bener-bener view dari kesalahan oke deh kalo lu bener-bener gak pernah membuat kesalahan dalam hidup lu lu boleh, lu boleh ngejudge rando boleh, tapi kan pasti semua orang pernah salah kan yaudah dia salah dia mencoba kembali, dia bikin video terus yaudah, yaudah terserah lu, kalo lu gak suka emang terserah lu gue ngerti, kalo lu jadi fans yang digituin gue juga ngerti kesalahan, tapi ya dan gue baru ngomong ke Arab hari ini gue bilang rap, rando tuh youtuber bermental baja men karena gini dia tuh dihujat, dikata-katain dia tetep buat video konsisten itu menurut gue lumayan gila suka gak suka lu sama dia lu respect mental baja nya gila terus dia ya berarti kalo diajakin kolaborasi nih sama rando rando udah gak ngajak kita lagi iya sebelum dia kena kasus juga gak pernah ngajak ya pernah banget iya kalo youtuber lainnya nih pengennya sama siapa? kita udah sama presiden sih jadi kayaknya sudah kombo antar youtuber nih ada gap gak sih sebenernya gap? ada gap? umur? bukan geng-gengannya dia main sama dia gak mau main sama dia tadinya, kalo jujur ya tapi emang kenyataannya semakin berkembang lebih besar seperti itu gue akan sopan santun dan ngomong enggak enggak itu enggak gue gak akan gue gak akan sosok enggak penyataan lu tidak salah tapi kita anak hukum jadi dia gak mau ngomong opini dia dia memperkuat pernyataan lu ini hukum nih anak hukum tapi kita gak bisa buka soal itu gila anak hukum ya jawabannya aman ya aman 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 bisa aja gue harus banyak ini kalian tergabung dalam project Eclipse yoi dan di dalamnya ada beberapa youtubers ada si ganteng gamers gamers ganteng idaman chandra leong eka gustiwana ceritain dong itu gimana sih tiba-tiba jadi Eclipse terus tadi itu kita mau bikin ini super aneh ya tadi kita mau bikin kayak suite 16 event organizer jadi Arab tuh punya EO suite 17 Arab tuh punya EO dan kita mau bikin kayak ada acara di Amerika yang bikin kita inspirasi kita jadikan kalo anak-anak kaya tuh ulang tahun ke 17 bokapnya suka beliin mobil gitu nah kita mau bikin acara tapi acara youtube kayak gitu nah kebetulan Arab punya EO suite 17 kita mau suka ngerekam nih ketika anak-anak yang super tajir ini ulang tahun kita mau bikin kayak web seriesnya gitu oke jadi kita bikin website ini suite 17 terus cuman gue jujunya kita sering ngumpul bareng nih bersembilan lama-lama kaya ya itu kayanya dampaknya kecil deh bagi youtube kenapa kita ga buat yang lebih besar nah sebenernya misi Eclipse yang akhirnya gue bisa buka sekarang adalah kita mau merubah wajah periklanan youtube periklanan di youtube karena selama ini tuh kalo brand masuk youtube dia mikir cara ngiklan di youtube tuh cara-cara yang dia tau di tv beli ini murah enak gitu kan nah setiap kali kita kasih ide input kayak guys bikin video yang kaya gini mereka kaya sedangkan kita tau sendiri fans kita tuh maunya apa jadi kita buktikan itu dengan video-video Eclipse dengan karya-karya Eclipse anu ingin mau menambahkan? betul sekali yang anu ingin ngakasanya tiba-tiba jadi ahli hukum gini sekarang ya betul sekali penyataan dia tidak salah lagi iya 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 nah kita sangat beruntung kita soalnya kan ada lumayan beberapa member yang kontroversial lah contohnya ini Arab itu member-member kontroversial tetapi kaya Chandra, Eka mereka adalah orang yang bener-bener 100% jago di bidangnya Eka adalah produser Andi Garcia tuh VFX editor super jago Chandra tuh DOP director dan mereka aja mau bekerja sama dengan kita menunjukkan bahwa mereka melihat sesuatu di kita kan banyak orang nih mungkin setelah GGS melihat kita nih wah ini anak ini super negatif membawa efek buruk bagi bangsa tapi kalo ketika ada youtuber yang notabene di jalan yang bener aja mau kerja sama-sama kita karena mereka emang udah kenal kita dari dulu mereka gak menilai kita berdasarkan satu karya gitu sedangkan banyak orang Indonesia menilai kita berdasarkan satu karya dari seratusan karya gitu Andri mau nambahkan? betul ya tapi itu sih ya menurut gue eksis ada perkumpulan talent-talent-talent yang menarik digabung semua nih ide ini ada gamer ada ini ada ini ya itu menarik karena ide itu paling bagus ketika ide itu ditambahkan ditambahkan oleh orang-orang kita brainstorming kita brainstorming together gitu itu ide yang lebih boom iya lebih boom ya iya lebih boom iya kalian sendiri punya inspirasi gak sih dari dari mungkin yang yang bikin kalian tuh termotivasi gitu membuat sebuah karya gitu termotivasi awal-awal sih kita ada motivasinya buat youtuber luar youtuber dalam negeri atau apa tapi sekarang jujur aja ya motivasi kita tuh adalah untuk membuat karya itu sendiri mungkin itu agak aneh ya mungkin it doesn't sound right tapi sekarang kita membakarnya kalau kita mau membuat karya karena life is too short man gua 60 tahun lagi bakal meninggal muset masih lama ya masih lama tapi gue gue amin, amin aja deh amin gue aminin hari kematian adek gua ya gue mau hidup di dunia ini tanpa menyesali apa yang gua tidak akukan di dunia siap 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 jadi kalau gua kadang-kadang mau pakai makan sate ayam 20 biji malem-malem makan aja karena gua pikir dari bahasanya nandakan dia jago modus juga jangan-jangan ya deh gua gua sangat setia kuali pasar gua satu-satunya dia tuh bucin budak cinta dia bucin dia tinggal berapa malam sih? sebulan ya? 3 minggu doang tapi stress setiap hari setiap hari jadi bingung kan gua gak usah jemput cewek gua gua ngapain ya kajo ngapain kajo ya ini semua bohong ya tadi datangnya tapi bedanya kita kita cuma bareng kalau lagi berkarya atau lagi talk show itu baru bareng kalau kita berkarya dong kalau gak kita tinggal beda ini semua beda beda kok ini sendiri beda ya tapi apakah mereka berdua ini kompak ya kita bisa Ujinal Games aja gimana Ujinal Games siap siap kita punya pertanyaan yang harus dijawab secara kompak oleh kalian berdua di satu pertanyaan jawabannya harus bareng siap jadi gini gua nanya misalnya gua nanya apa namanya makanan favorit 1 2 3 tak kayak gitu contohnya ya siap siap pertanyaan pertama film favoritnya Jovi adalah 1 2 3 For Earth Gump oh nah nah dan lanjut lanjut ya itu kalau menaikin naris sendiri itu udah best banget iya andovi paling takut sama 1,2,3 ceweknya jujur ya gue terlalu jujur ya gue tadi gak ngomong karena gitu tapi gue tau setakutnya takut banget ya takut itu ya gue kiri iya gue diem Diem gue Lanjut ya Aktris favorit Jovi adalah Satu, dua, tiga Jennifer Lawrence Tadi gue mikir dalam negeri Tadi gue mikir dalam negeri Sorry, gue mikir dalam negeri Gue gak tau Jennifer Lawrence Sorry gue gak tau Jennifer Lawrence ya Lanjut Musisi Indonesia favorit Dovi adalah Rai Ya samanya Railan Railan Kompak banget Kompak ya Lanjut nih Cita-cita terbesar Jovi adalah menjadi Satu, dua, tiga Presiden Jadi presiden Racau nih Kita baik-baikin aja dari sekarang Ntar jadi presiden nih Ntar jadi menteri kita ya Gatikan kita ya Siap Lanjut Pacar pertama Dovi bernama Satu, dua, tiga Lupa gue namanya Jangan tau Dia gak akan tau yang gue gak buka Ternyata apa ya? Yang gue tau apa namanya Regina Itu bukan yang pertama Itu bukan yang pertama Tapi Regina lawan Laman itu bukan yang pertama Lanjut ya Tim olahraga favoritnya Dovi adalah Satu, dua, tiga Los Angeles Lakers Gampang Gampang Lanjut Gobe Brian Oke oke Terakhir Youtuber favoritnya Jovi adalah Satu, dua, tiga Chandra Leo Wah Edah Gila ya Konek ya Berarti disini menunjukkan Kacau, kacau, kacau Gila, gila, gila Luar biasa Jangan berantem berarti ya Berantem terus Berantem terus Tapi justru itu jadi saling mengingat Iya bener Jangan berantem terus itu Kita lanjut nanya-nanya lagi Nanti ada pertanyaan dari Raktorex ini beberapa kita baca aja Gara-gara Youtube Kalian kan diajak Makan bareng presiden Yang ada dalam pikiran kalian pada saat itu apa? Sebelum dan sesudahnya Sebelumnya kita kayak Wow Diajak Gua belum lulus kuliah Dan gua diajak makan presiden Itu kagaknya gua Kalo kayak aja Kalo gua seneng banget Soalnya Jadi Ini keputar nih Situasinya Andovi dulu Dia tuh suka banget Ada Youtuber luar namanya Ryan Higa Niga Higa Nah Tiba-tiba kita ada kesempatan Untuk ketemu Niga Higa di Singapura Andovi ketemu Niga Higa Langsung diem kayak patung Kayak bener-bener ketemu idola Hmm Nah Gua kan emang dari dulu cita-cita mau menjadi presiden Ya Tiba-tiba gua diizinkan masuk istana presiden Gua bener-bener Gak bisa gerak sama sekali Gua tuh kayak Gua langsung takut Karena ini apa yang gua mau capai gitu Sama kayak Andovi Andovi ketika ketemu orang lain mungkin lebih santai Iya Ketika Andovi ketemu bener-bener idola dia Andovi tuh bener-bener kayak Dia gak gerak Andovi tuh gak gerak ketemu Niga Higa Gak gerak Dan Andovi kan orangnya pecicilan gitu kan Selalu ngomong bla 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 Ketemu gitu langsung diem Itu Andovi Siap Kita situasinya kebalik pas kita ke istana presiden Cita-cita dia dari CSD, SMP mau jadi presiden Enggak ada salahnya Cita-cita tuh harus besar Betul Oh iya Lalu setelah Makan Pertama makanan istana enak Yoi men Kalian harus nyoba kentang udang baladonya istana Oh tuh Masalahnya gimana kita nyobain Masalahnya gimana kita nyobain Kalo udah kesempatan Dan men Kayak We were again very happy Karena Men Presiden APAKAPS Kau tau Dia membuat video dengan kita Dan dia mengapresiasi Kreatifitas anak muda Dan itu Kita seneng aja Dan gue suka banget kayak Seneng Kita gak kaku men Kayak Gue inget ada cerita-cerita zaman dulu kayak Lu kalo masuk istana Lu baju harus dimasukin Gak boleh antingan Ini Tangan tuh harus semua dikrancingin gitu kan Gue tuh bener-bener semuanya gue Sleeve gue gue roll Gue roll Krancing buka dua Baju gak masuk Andovi pake anting gak? Pake anting Gue lepas anting Gue agak takut masalah anting sih Andovi lepas anting Dan Gadi apapain men Jadi kayak Tapi Dia gak nilai berdasarkan penampilan Itu dia yang mencoba Karena orang-orang Menilai berdasarkan penampilan Padahal Kita sebisa mungkin Menjaga kesopan santunan kita Ya walaupun gue memotong R1 sekali Karena itu gue semangat Bukan karena gue memotong Karena gue tau kayak Oh my God Gue lagi bikin video sama R1 Jadi gue kayak Eh sorry pak Saya memotong bapak Itu Tapi gue Bapak You know I was as polite as I could be You know Itu dia I was as polite as I could be Dan menurut gue ya Selain memotong R1 Aku suka Men istana tuh Istana negara Negara punya siapa? Punya rakyat Men ini We felt like It was very welcoming Gak Nasegan kayak Wow Oh gitu Gitu Dan presiden kita tuh Pak Joko Widodo Dia gak membuat dirinya terlihat Jauh di atas kita Itu yang gue suka banget loh Kan gue gak tau Cita-cita presiden lain Gak pernah ketemu Cuma dia gak minta Diagungkan Dia seolah-olah Dia tuh kita Dan itu keren banget Itu keren banget Dan itu sama sekali Gak merendahkan value dia Kita respect dia Kita gak buat Eh bro Gak mungkin Gak mungkin Kaya bener-bener kaya Ini presiden kita loh Keren banget Keren banget Keren banget Jadi bingung Kan Kak Jo ini Pengen jadi presiden kan Cita-citanya kan Ada pesan gak dari Pak Jokowi ini Nah itu dia Kita kan disuruh Kita disuruh buat ide Video apa yang lo buat sama presiden Gua langsung bilang sama Andovi Andovi tolong Minta Jokowi kasih tips ke Kak Jo Bagaimana cara jadi presiden Dan itu tips-tipsnya dia kasih di videonya Jadi udah ngeralisasikan dalam video itu Bagaimana jadi presiden Terus Pak Jokowi langsung ngomong kan Pertama di hari ini Itu bener-bener Keren sih Keren banget sih Keren banget Kacau Nice Anaktress kalo belum nonton Nonton dulu Ini banyak yang nanya Belum kita baca-bacain Sorry ya Ada Semua pertanyaan Taruh aja gak apa-apa 2-2-4 Habis film modus Bakalan berlanjut Shooting ke film selanjutnya Ada gak nih Proyek-proyek film Ada Sekarang Kita sedang Memproduksi dan Menulis Film Menulis dan main Dalam satu-satu Yang sekali lagi diangkat Dari video kita Oh nice Ya Ada bocoran gak siapa yang Soalnya jangan main Gak bisa kita bocor sama sekali Cuma ya Keren sih Soalnya ada produser pernah datang ke gua Kayak Kalian ini membuat terobosan baru Biasanya orang kalo mau bikin film Itu diangkat dari buku Atau kisah nyata atau apa Kalian diangkat dari video Youtube Baik Soalnya kita ada 3 video Youtube Kita jadiin film Jadi diangkat Youtuber Modus Sekarang satu lagi Ada 4 Ada 4 sih yang mau diangkat Nah Itu lumayan menarik loh Video Saya katakan Radit kan Radit kan Kuala Kumal jadi film Buku Marmut Brajamu jadi film Nah Kalau kita dari judul video Youtube Dibikinin secara lo Itu menurut gue unik Itu unik Suka gak suka Itu unik Iya Dan belum pernah ada Iya belum pernah ada Kalian yang pertama sih Jadinya Asik Nih 5800 nanya nih Buat Andofi dan Kak Ajo Gimana cara jadi Youtuber terkenal versi kalian Menurut gue Kalau di kepala lo adalah untuk menjadi Youtuber terkenal Lo gak akan mencapai goal itu Yoi Di kepala lo harus menjadi Youtuber yang membuat karya Yang membuat lo dan penonton lo bahagia Lama-lama ketenaran akan datang dalam dirinya sendiri Dengan sendiri Dengan sendirinya Masa gue Jadi kalau lo bikin karya Lama-lama kalau lo bagus Pasti akan terkenal dengan sendirinya kok Gak usah dipaksain Kayak Gak usah dipaksain men Gue yakin kalau karya lo bagus Dengan promosi lo kuat Tapi lo juga jangan Jangan malu-malu promosi Apa gunanya lo bikin karya Kalau lo sendiri gak mau promosiin karya lo Hmm Kebakan orang Indonesia tuh dikit Sejaim terus ngekaskan temen-temennya Jaman-jaman dulu Gue sama Kak Ajo Kesemua orang nonton video gue Suka video gue Orang ke apaan sih ini anak Gak jelas Tapi buktinya sekarang ada Ada bukti nyatanya kan Ada bukti nyatanya Nah itu dia Budaya Jaim tuh harus disingkirkan lah Iya 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 That's right Iya bener Kada aneh Henny Dwi ya Kak Ajo dan Kak Andofi Apa sih yang membedakan Youtubers Indonesia Dengan yang di luar Wow Siapa-siapa Henny Henny Dwi ya Halo at Henny Dwi Pertanyaan salam baik Pertanyaan yang keren banget Berarti kita dari tadi gak keren Iya 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 Gue ulang ya Youtubers luar itu ada Advantage Yang youtubers download itu gak punya Eh begini Lu youtubers yang mau di Amerika atau Inggris Seluruh dunia akan nonton Padahal Orang yang bikin sketch comedy di Amerika juga banyak di Indonesia Juga banyak di Jepang Di Australia Di Singapura Malaysia Whatever Contohnya Sketsa-sketsa comedy kita tuh kalo di Inggris Dispake subtitle Inggris Sama kok bisa sama lucunya kok Tapi itu dia Sama kaya musik Sama kaya industri dunia musik kita Sama kaya film kita Sama kaya TV kita Otomatis Orang luar bikin Produksi luar Produksi Jepang, Produksi Korea, Produksi Amerika Akan selalu dianggap tinggi Akan yang lebih tinggi Atau lebih keren daripada produksi lokal Gue gak Men Video-video Chandra Lio tuh gak kalah luar Gak kalah-kalah kerennya sama video-video Video luar Tapi Malah bahkan lebih bagus Sesimpel mereka tuh Youtuber luar Langsung 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 Oh, banyak-banyak nonton So, justru Youtuber dalam negeri tuh mendapatkan Starting point yang lebih susah Hmm Jauh lebih gampang Youtuber Amerika ngomongin Misalnya gini Youtuber Sampai ngomong Top 10 Things I Hate About San Francisco Orang Indonesia bisa nonton di Jakarta Hmm Kalo gue buat Top 10 Things I Hate About San Francisco Kalo gue buat Top 10 Things I Hate About San Francisco Hmm Tentu ya Kalo Ekspor kebudayaan luar negeri tuh Saking kuatnya Ketika seorang Youtuber Korean ngomong Top 10 Things I Hate About Korean Makeup Cewek Indonesia bakal nonton Kalo Cewek Indonesia Top 10 Things I Hate About Korean Makeup Nah Emang ekspor kebudayaan mereka tuh udah sangat kuat Hmm Itu dia Itu dia menurut gua Indonesia dan Juga dibantu oleh pemerintah Harus membantu meninggalkan kebudayaan kita Hmm Mau itu apa? Mau Youtube, TV, Rani, whatever Tapi kita jangan kalahnya ekspor kebudayaan kita Hmm Itu sih Itu sih Itu sih Kok menambahkan Kak Jovi Nah dia udah 100% bener 100% bener 100% bener Emang gue udah dulu sama bilang kayak Kalo bisa Orang-orang di dunia film juga ngomong gini Ada Campur tangan atau bantuan dari pemerintah Untuk Membesarkan industri ini gitu Karena kalo kita bergerak secara individual pribadi Ya Itu impactnya gak sebesar kalo kita dapet Ada support dari pemerintah Hmm Jadi kayak contohnya nih Korea dulu budaya mereka sangat Korea banget Gak ada yang ngerti luar Korea Hmm Pemerintah turun tangan Injeksi dana berapa Gue lupa Persisnya berapa Langsung sekarang Dia bilang Export Bikin lagu lu denger di negara selain Korea Itu pemerintah yang turun tangan Gak mungkin satu orang turun tangan Pemerintah yang turun tangan Langsung terrealisasi Nah efek Mereka lakukan tahun 1980 Efeknya sekarang Semuanya G-Dragon Big Bang Teiang Emang efeknya lama? Efeknya lama Itu yang Indonesia selalu kayak Ngapain sih gue terlalu develop Apa efeknya di jangka panjang Men efeknya tuh banyak banget Karena orang itu selalu mikir kayak Efek Oh gue keluarin uang sekarang sekarang, besok nggak balik, terus pikirin 30 tahun ke depan, jangan pikirin sekarang nah, itu dia itu dia, gila ya dari klub ska jadi mata nacku, amin siap, 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 siap bersama Ando Fishing terakhir, terakhir harapan kalian buat channel kalian sendiri dan Youtube di Indonesia kalau dari channel kita sendiri harapan kita lah, kita akan membawa karya yang tetap pusing the boundary, karena skinny itu beda dengan Youtuber lain, kita selalu pusing the boundary, selalu kita interview kayak contohnya, gue kasih contohnya sekarang kita ngomongin tentang pacaran beda agama kita ngomongin tentang OSPEC kita ngomongin tentang Indonesia mendewakan bule daripada rasnya sendiri mungkin viewsnya nggak sehit Youtuber lain tapi itu yang kita lakukan kayak mungkin viewsnya nggak sebanyak kayak 10 tipe ketawa dalam kelas tapi gue emang lihat video 10 tipe gue mau nonton juga nih apa sih gue ketawa macam apa nih gue mau tau gitu kan tapi ya kita kan selalu berusaha untuk membuat penonton kita berfikir sama kayak kita ya nah kalau untuk Youtuber di Indonesia atau Youtuber di Indonesia gue cuma berharap banget tuh kayak KPI nggak campur tangan men karena emang bakal campur tangan? gue takutnya gini, audiensnya tuh meluas dulu tuh Youtube mulai yang nonton tuh itu-itu aja gitu iya 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 sekarang seluruh Indonesia nonton dampaknya dari PK sampai Lansia mau nggak mau itu ada pasti orang bakal orang seorang ide bikin badan untuk mengawasi sama kayak radio kan? radio kan ada komisi penyiaran juga kan? TV, film, ada KPI tapi takutnya nih kita bakal kena itu dan itu bakal bener-bener membatasi kebebasan siapa kali kita mau video Youtube wah disetujui nggak nih? gitu tapi pesan dari Juvela Lopez yang gue pilih tangkap semua orang kan gue juga tau gue ngomong gini di Youtube kalian semua berhak untuk bebas tapi tolong kebebasan itu bertanggung jawab kalau dari gue itu doang kalau dari gue itu doang sama-sama bikin konten yang ini ya yang positif dan bertanggung jawab lah ya nice luar biasa ya dapet banyak ilmu juga terima kasih kalian lah oh thank you banget udah mudah kita ya nah terimakasih Trax FM berbincang-bincang dengan Skinny Jun24 sama-sama terimakasih anak-anak Trax thank you very much ada pertanyaan iseng dari gue oh siap gue suka tentang iseng duit hasil Youtube udah beli apa aja duit hasil Youtube siap oke sekarang untuk bagi anak-anak muda dan orang-orang yang meragukan kemampuan Youtube gue cuma mau bilang gue selama 3 tahun terakhir udah gak minta duit dari orang tua dan sudah membeli mobil sendiri edaaah mobil baru ya bukan mobil bekas jadi kalo bagi mereka yang menganggap ini bukan pekerjaan sorry sob gue udah bukti nyata oke itu dari gue kalo gue udah investasi di 2 perusahaan investasi lumayan edaaah dan gue koleksi sepatu gue gila sih soalnya ya begitu ya itu ya yaudah yaudah kalau gitu kalang Trax yaudah kita bikin Youtube aja pak ya 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 bikin 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 terimakasih buat kalian berdua udah terimakasih sukses terus jadi tunggu terus karya-karyanya dan Kak Jo kita tunggu jadi presiden nanti terimakasih kalo kalo jadi presiden pertama kebijakan mau apa? apa tuh? gue selalu pendidikan pendidikan itu nomor 1 ada yaudah terimakasih sukses sukses terimakasih yaudah